Alasan Kendra Kendra tidak membolehkan Rere untuk tidak menyentuh ibu Maeswari adalah karena berbagai hal Di antaranya Kendra tidak mau jika iblis penari itu berpindah tempat ke arah Rere Rere pun menyetujui itu Dengan sembunyi-sembunyi mereka berdua pun berangkat menuju rumah Perjalanan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan aneh dalam diri Rere kepada Kendra Di antaranya mengapa iblis penari itu menginginkan Rere sebagai tempat persemayaman iblis penari Kendra hanya menjawab bahwa Rere adalah terah ketih telur Keterunan darah ketiga Yang mampu mewarisi iblis penari itu sendiri Lain hal dengan Kendra Dia mungkin akan menjadi beban dari perjalanannya Rere tidak ingin mewarisi iblis penari yang disebut-sebut sebagai pertanda keburukan baginya Dia juga tidak Dia juga tidak mau ada korban lagi yang berjatuhan setelah ibunya Setelah sampai Rere pun langsung disambut oleh ibu Maeswari dari depan rumahnya Ibu Maeswari ingin memeluk Rere Namun Kendra menjegahnya dengan alasan bahwa Rere sedang mengidap penyakit menular Ibu Maeswari hanya tersenyum Dia mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumahnya yang sederhana itu Bagaimana kabarmu? Apa kamu sehat? Tanya ibu Maeswari Sehat? Bagaimana kabar ibu? Kurang baik Semenjak kematian ibumu Aku dirundung banyak masalah dan membutuhkan pertolonganmu Jelas ibu Maeswari Pertolongan apa? Tanya Rere Kendra memiliki firasat yang kurang enak Ketika tangan ibu Maeswari mendekati tangan Rere Sepertinya ibu Maeswari ingin curi-curi kesempatan agar bisa menyentuh tubuh Rere Bantulah aku Ucap ibu Maeswari sambil menyentuh tangan kanan Rere Kendra pun langsung berteriak kencang karena pantangannya baru saja dilanggar Jangan Teriak Kendra Rere pun tak sadarkan diri ketika tangannya disentuh oleh ibu Maeswari Kendra sudah berapa lama kamu menghalangi jalanku? Kamu tahu kan? Kamu bukan salah satu dari keluarga kami Kamu hanyalah anak pungut Jelas ibu Maeswari Rere tertidur sejak saat itu Kendra mencoba untuk membangunkan Rere Namun tidak berhasil Ibu Maeswari segera menjalankan ritualnya Dia menyangkul rambut panjangnya dan mencoba menari-nari tarian bali di hadapan Kendra Ini adalah persembahan untuk pewaris terah ketih telur Iblis ini menginginkannya Senyum ibu Maeswari Kendra segera mengangkat tubuh Rere Dia membawanya keluar dari rumah ibu Maeswari Tahan Rere Tahan sebentar Ucap Kendra Rere terbangun dari pingsannya dan menatap wajah Kendra dengan tatapan yang mengerikan Lepaskan aku Teriak Rere Kendra pun melepaskan Rere begitu saja Keanehan pun mulai terjadi Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh ibu Maeswari terhadapnya Rere bangun Ucap Kendra Rere tersenjung lebar Dia sedikit demi sedikit membukakan bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja Kendra segera menutup baju Rere Namun tetap saja ditolak Kendra bingung harus bagaimana Dia pun segera menari paksa Rere Namun tenaga Rere lima kali lebih kuat dari dirinya Rere terus menari-nari Kendra pun pantang menyerah untuk melepaskan Rere dari iblis yang menyangkut tubuhnya Rere sadar ini Kendra Ini aku Kendra Jelas Kendra Rere tetap saja menari Lambat laun Tarian itu menghasilkan energi negatif yang berbahaya bagi Kendra Hidung Kendra keluar darah begitu juga dari telinganya Kepala Kendra menjadi pusing karena darah yang terus-menerus keluar tanpa henti Tak lama kemudian Kendra pun pingsan di tempat Setelah Kendra pingsan kesadaran Rere pulih kembali Dia terkejut melihat Kendra sudah terpucur kaku di hadapannya Grah kamu kenapa Tanya Rere Tubuh Kendra sangat kaku dan lemas Darah yang keluar dari hidung dan telinganya membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah Rere pun meminta pertolongan ke orang-orang sekitarnya Akhirnya Kendra dibawakan ke suatu tempat yang mana di tempat itu pula teka-teki Rere terpecahkan Terah kamu sangat buruk nak Terah kamu sangat buruk nak Kamu memiliki terah yang bisa mewarisi iblis menari Jelas seorang warga yang mengetahui jati diri Rere yang tersimpan Apa? Maksudnya nek Ada apa dengan terah saya? Terus saudara saya Bagaimana keadaannya? Tanya Rere Saudaramu berusaha mengeluarkan iblis menari itu Namun aura negatif yang kamu menghasilkan melebihi yang diperkirakan Iblis itu harus dikeluarkan dengan cepat Jika tidak maka kematian akan datang kepada saudaramu Jelas nenek tua yang merawat Kendra Rere memegangi kedua tangan Kendra Dengan perasaan sedih yang menyesakkan hati Seorang bisa dikatakan mampu jika dia berhasil melawan keraguannya Kamu belum menemukan itu Kamu masih takut dengan keberadaan iblis itu Tapi kamu tidak takut bahwa iblis itu akan merenggut jiwanya dan jiwa-jiwa orang di sekitarmu Jelas nenek tua itu Jelas nenek tua itu Lalu saya harus bagaimana nek? Tanya Rere Bawalah bapakmu sekarang kesini Sebelum matahari terbenam Jika kamu telat Saudaramu akan dijadikan budak dari iblis penari itu Terahmu yang mengatur itu semua Ucap nenek Nisami menantap tajam Kendra Rere tak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelamatkan Kendra yang sudah berada di ujung kesengsaraan Rere pun menitipkan Kendra kepada si nenek tua itu Dia kembali ke rumahnya untuk memberitahukan hal ini kepada bapaknya Pak Made Setelah tiba di rumah Rere melihat Pak Made sedang berdiri di depan rumahnya Ternyata usut demi usut Pak Made mengetahui hal yang terjadi itu Tanpa banyak lama Pak Made dan Rere berangkat menuju rumah nenek tua itu Keduanya memiliki tujuan yang berbeda Rere bertujuan untuk menyelamatkan Kendra Sedangkan Pak Made bertujuan untuk menghabisi mahasuari Karena dinilai telah melukai salah satu anggota keluarganya sendiri Sesampainya di rumah nenek tua itu Pak Made segera menutup rumah itu dengan tirai penghalang gaib Yang berguna untuk menghindari serangan dadakan yang akan dilayangkan oleh mahasuari berupa teluh Pak Made mengubur sebuah jahe ke arah barat rumah dan menaburkan sekeliling rumah nenek tua itu dengan garam Jika penghalang itu berhasil Maka kemungkinan besar Kendra bisa diselamatkan Setelah selesai Pak Made masuk ke dalam Di sana Pak Made melihat dengan jelas kondisi dari Kendra yang sudah melemah Eksekusi penyembuhan Kendra dimulai Nenek tua itu membuat ramuan khusus ketika Kendra terbangun nanti Sedangkan Rere masih berada di sisi kanan Pak Made yang sedang mulai merapalkan sebuah mantra khusus Kurang lebih 10 menit Pak Made berhasil mengusir iblis itu Namun itu hanyalah sementara Tubuh Kendra telah berlubang dan memungkinkan dirinya dirasuki oleh iblis penari yang dibicarakan nenek tadi Rere kamu harus segera kembali ke Bandung Disini tidak aman Kamu bisa melukai Kendra Jelas Pak Made Kenapa memang nyabah tanya Rere Budemu telah menyerang Kendra jika dia sampai menyerang kedua kalinya Ini akan berakibat fatal Iblis itu akan merasukinya dan dia ingin Iblis itu akan merasukinya Dan tak ingin melepaskan jiwa Kendra untuk selama-lamanya Jelas Pak Made Rere merasakan berada di posisi si malakama Di lain sisi dia harus mengungkapkan kebenaran kematan ibunya Di lain sisi juga dia harus kembali ke Bandung agar bisa menyelamatkan Kendra dan bapaknya Nenek tua itu kembali sambil membawakan ramuan kepada Kendra yang sudah terbangun Namun belum sepenuh sadar Iblis yang terkandung dalam keturunanmu bisa merusak dan membahayakan seluruh keturunanmu Karena iblis itu sudah balung Sudah menjadi satu dengan tubuh Rere Dan sulit untuk dilepaskan Jelas nenek itu Kendra meminum ramuan obat yang diberikan oleh nenek tua itu Rere mendekati Kendra Ken sakit ya Tanya Rere dengan perasaan bersalah Gak kok Rere Bener Kata bapak Kamu harus pulang ke Bandung Jangan sampai Bude Maheswari menyerang lagi Ucap Kendra Akhirnya dibutuskanlah sudah Hari itu juga Rere langsung meluncur ke Bandung Kuna menyelamatkan keluarganya Namun siapa disangka Hal inilah yang menjadikan titik balik dari penderitaan seorang Rere Sebagai wadah dari iblis penari Sebenjak kepergian Rere ke Bandung Tak ada lagi keributan yang diterima Bude Maheswari Kepada keluarga Rere di Bali Tak ada lagi keributan yang diterima Bude Maheswari Kepada keluarga Rere di Bali Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Kendra Ini adalah awal babak baru Rere menjalankan kehidupan di luar Bali Rere merupakan mahasiswi yang menyukai seni Dia memiliki bakat di bidang seni tari Walaupun darah dagingnya memiliki turunan seni Rere tak bisa menampilkan bahwa sewaktu-waktu tubuhnya akan diambil oleh iblis penari Karena memang sudah ditakdirkan seperti itu Rere membuka handphonenya dan menelpon teman dekatnya di kampus Do, jemput kue bisa gak? Tanya Rere Dimana? Tanya Rere Terminal Rere sudah biasa bertugas mengantarkan Rere kemanapun dia pergi Saking terbiasanya Rere sudah hafal kemana Rere akan pergi Besok ada festival seni Lo gak gak ikut? Tanya Rere Oh gak ah, palingan juga senior yang maju Jelas Rere Gak kok, ini beneran, semua wajib ikut Ucap Rere Apa kata nanti aja deh? Jelas Rere Ini yakin mau langsung ke kampus? Tanya Rere Iya langsung aja ke kampus Jelas Rere 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 mengantarkan Rere hingga ke kampus Pandangan Rere terfokuskan kepada seorang wanita menggunakan kebaya lengkap tusuk konde di rambutnya Sedang tersenyum kepadanya dari lantai tiga Do, ikut gue cepat Teriak Rere Ada apa? Tangan Rere ditarik oleh Rere Rere penasaran dengan sosok yang baru saja ditemui itu Apa ada sesuatu yang tersimpan dirinya atau bagaimana? Apakah ini juga termasuk iblis menari yang dibicarakan itu? Perasaan Rere menjadi terbelah-belah Pikirannya mulai bercabang Tenaganya dia kerahkan untuk cepat menuju lantai tiga Orang-orang di sekitarnya hanya melihat tingkah Rere dengan sebuah mata dan memaki-maki Rere karena dengan seenaknya berlari di tempat yang ramai Minggir, teriak Rere Minggir woy, cepetan minggir Bantu Rido dengar berteriak Akhirnya mereka tibalah di lantai tiga yang sepi dan tak berpenghuni itu Mau apa kesini Rere? Tanya Rere Ini tempat apa? Tanya Rere Ini... Ini kan tempat ruang tari gitu Jelas Rido Hari ini ada jadwal tari Tanya Rere Kayaknya sih gak ada, Rih Setau gue seminggu sebelum acara festival seni Semuanya diliburkan tanpa ada kegiatan Jelas Rido Aneh Apa gue salah lihat ya? Tanya Rere Ada apa emangnya? Tanya Rido Lu percaya gak Kalau gue ngelihat penari jawa tersenyum dari jendela ini? Tanya Rere sambil menunjukkan tempatnya Lah, mana ada penari jawa, Rih? Jawab Rido Tuh kan Lu gak bakal percaya Ucap Rere Kok lu bisa yakin itu penari jawa? Tanya Rido Kan kata lu gak ada orang kesini semenjak seminggu yang lalu Bisa jadi kan? Tanya Rere Rido hanya memegangi kepalanya Seperti orang yang sedang berpikir Kampus yang dijadikan tempat festival seni ini Memang menyimpan banyak misteri yang sulit dinalar oleh pikiran